Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh Seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin Sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH47M2 Kinsel Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2000 km atau 1200 mil Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya Dengan spesifikasi tersebut, rudal kinhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu Sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat Terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia Jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi Selain meningkatkan produksi senjata mematikan Pada bekan lalu, Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militarnya Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi Guna meningkatkan benteng pertahanan negara Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemungguduran Akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton